Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali dengan youtube channel istana langit ketujuh dimanapun teman-teman berada semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja sihat-sihat saja dan bahagia selalu amin amin ya robbal alamin jadi di video kali ini teman-teman ya melanjutkan video yang kemarin yakni membuat teban pinean pad untuk tanaman padi teman-teman ya membuat teban pinean untuk tanaman padi menggunakan waring teman-teman jadi video yang kemarin itu bisa teman-teman lihat di branda ya nanti linknya kita akan taruh di deskripsi video ini teman-teman jadi sekarang ini kita akan memasang ini teman-teman setelah tiga hari ya setelah tiga hari pembuatan ini dikasih bubuk dasaran terus dibuat seperti ini untuk airnya ya kayak ini terus kita nanti akan pasang waringnya teman-teman ya terus ini bibitnya juga sudah ada ini udah cantik banget ini tumbuhnya ya udah kita apa rendam di air selama 24 jam dan terus ditiriskan juga ditaruh disini selama 24 jam teman-teman ya jadi sebelum melanjutkan videonya ya jangan lupa untuk like komen dan subscribe nya tentunya ya dan aktifkan tombol notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari istana langit ketujuh langsung saja ya kita canggul dulu setelah canggul kita waletnya itu lumpurnya itu dipindah ke arah sana dan sana terus kita nanti pasang waringnya teman-teman ya jadi ikuti terus videonya sampai selesai kita pakai kudung dulu teman-teman ya panas enak banget sekali yakni kita langsung canggul dulu ya sebetulnya ini kurang air teman-teman tapi mau gimana lagi jadi teman-teman ya setelah tiga si bubuk dasaran itu selama tiga hari langsung seperti ini teman-teman langsung dia itu hijau warnanya teman-teman ya jadi ini memaksimalkan pertumbuhan bibit yang nanti tabur itu selama tiga hari cepat apa tumbuh hijau teman-teman subuh sangat ya jadi alhamdulillah teman-teman nyangkolnya sudah selesai oke langsung kita itu teman-teman ya kita taruh ini untuk memasang waringnya ya ini kita singgirin dulu sedikit nanti buat penutupnya teman-teman atau buat penutup waring yang atas nanti waletnya atau linetnya itu lumpurnya ya taruh di atas waring itu setelah ini di apa digeser tanahnya sana digeser kesana ini karena ada dua larik ya ini satu dan ini jangan lupa ya ini panjangnya 7 meter terus lebarnya sekitar 2,5 meter teman-teman ya jadi terus nanti ini teman-teman untuk bibitnya teman-teman ya sekitar 4 kilo teman-teman alhamdulillah ya kita cukup sederhana karena buat apa makan sendiri teman-teman tidak buat dijual ya jadi langsung saja ya kita geserin terus kita nanti pasang waringnya teman-teman setelah itu ditutup sama lumpurnya ini terus kita taburkan bibitnya teman-teman panas ya pakai gudung teman-teman ya halo teman-teman alhamdulillah akhirnya selesai juga teman-teman teman-teman sekarang kita tinggal masang waringnya terlebih dahulu teman-teman ya habis itu baru kita taburkan nanti jadi caranya kita pasang dulu waringnya ini terus nanti kita lumpurnya ini taruh diatasnya baru kita taburkan teman-teman ya wuhh alhamdulillah jadi ini cara memasang membuat teban penian tadi menggunakan waring teman-teman ya kita pakai gudungnya ya panas teman-teman langsung saja ini panjangnya ini baru beli tadi teman-teman 15 meter dijadikan 2 teman-teman jadi 7 meter teman-teman ya panjangnya ini 7 meter setengah ini supaya memudahkan kita nanti untuk mencabutnya teman-teman ya atau mendaudnya 1 orang saja 2 orang sudah cukup teman-teman gak perlu banyak orang nah seperti ini ini oke 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 ini oke terus kita pasang juga yang satunya temen-temen ya selamat menikmati terima kasih sudah temen-temen ya jadi sekarang kita tinggal ngasih lumpur diatasnya temen-temen sampai sedikit agar lebih kenceng oke sudah temen-temen langsung ya caranya menggunakan ini temen-temen kitar sini tapi tipis saja jangan gak usah gak usah apa gak usah kandil-kandil temen-temen tipis sini-sini ya ntar ditata diatas kita kasih tipis ini kita diratain temen-temen ini baru kita ratain temen-temen yang tipis saja biar tadinya bisa tenggelam diatasnya dulu alhamdulillah temen-temen akhirnya yang satu sudah jadi tinggal yang satunya lagi temen-temen ya jadi setipis mungkin temen-temen terus setelah ini langsung kita nanti taburkan bibirnya ya jadi seperti itu seperti itu kita pakai ini dulu temen-temen panas nah ini sama seperti tadi temen-temen ini ditaruh disini ya nanti diratakan pakai tangan aja nanti diratakan ini langsung diratakan temen-temen ya pakai tangan aja gak apa-apa yang tipis saja temen-temen oke temen-temen alhamdulillah akhirnya selesai juga tinggal menaburkan bibirnya saja temen-temen yuk kita parburkan bibirnya ini temen-temen ya ini sudah ini sudah itu bertambah langsung saja panas panas pakai ini temen-temen tanah tidak ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan aktifkan tombol notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari istana langit ketujuh setelah teman-teman biar nanti teman-teman tahu kita menjabut ini teman-teman pada waktu kita menjabut ini terus pada bagaimana cara ya sebelum kita menjabut ini harus dikasih apa aja kayak gitu teman-teman biar memudahkan nanti untuk menjabut lebih mudah biar tanahnya itu perol jadi sangat mudah sekali nanti ya teman-teman pokoknya jangan sampai ketinggalan teman-teman ya kita waktu mendautnya ya menjabutnya nanti kita juga share ke teman-teman di rumah jadi gitu teman-teman ya Alhamdulillah dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa